Ketika masih ada tombol untuk unggah berkas, ini tampilannya hanya 1 tahun Namun sekarang ternyata disini menjadi 2 tahun seperti ini Namun disini kita sudah tidak bisa memperbaiki Dikarenakan disini untuk berkas pendian, ini hanya ada yaitu tombol untuk melihat saja ya Assalamualaikum Wr. Wb Sobat-sobat-sobatnya, pada hari ini kita akan membantu menjawab pertanyaan dari kolom komentar Dari teman-teman peserta verbal sasaran 1 ya Yaitu bapak ibu guru yang sudah lulus seleksi akademik tahun 2022 namun belum terpanggil Nah jadi seperti ini kasusnya, yaitu ketika dulu kita melakukan verbal administrasi Ketika kita melihat pada perseratan sesuai dengan surat edaran Disinilah untuk perseratan yang kita upload untuk SK pembagian tugas mengajar Ini adalah tahun 2022-2023, jadi cukup 1 tahun yang kita upload ya Kemudian ketika kita login saat ini, ini berubah ternyata Nah berubahnya yaitu SK pembagian pengajarnya, ini adalah dari yang awalnya hanya 1 tahun Disini diminta menjadi 2 tahun teman-teman Yaitu tahun 2021-2022 dan juga 2022-2023 Nah tentunya disini kalau misalkan kita mau mengubah, ini kita sudah tidak bisa ya Dikarenakan sudah tidak ada tombol untuk mengubah, adanya hanya tombol untuk melihat saja Berkas yang kita upload ini Nah kira-kira penyebabnya apa dan solusinya bagaimana, silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Baiklah soalnya-soalnya kalau misalkan kita melihat sejarah ya Disini kita dari peserta verval sasaran 1 Itu kita melakukan verifikasi dan validasi Itu adalah berdasarkan dari surat edaran Kepdiburistek Tertanggal 14 Februari tahun 2023 Yang mana disini untuk teman-teman peserta kategori 1, verval sasaran 1 Itu adalah peserta beda dengan peserta verval sasaran kedua dan juga ketiga ya Ini adalah tanggal 14 Februari Nah disini untuk peserta verval sasaran 1 Disini yang wajib kita upload ini adalah hanya SK pembagian tugas mengajar 1 tahun ya Yaitu 2022-2023 Nah berikutnya disini seiring berjalannya waktu Bersamaan dengan untuk jadwal verval untuk sasaran 2 dan juga ketiga Itu adalah terbit surat edaran terbaru dari Kepdiburistek Yaitu tertanggal 21 Februari Yaitu untuk informasi verifikasi dan validasi administrasi bagi guru peserta pendidikan guru penggerak ya Atau PGP angkatan 1 sampai dengan angkatan 7 Nah persaratannya untuk teman-teman guru penggerak atau calon guru penggerak Ini adalah persaratannya disini kita bisa melihat Yaitu untuk SK pembagian tugas mengajarnya Ini adalah 2 tahun ya teman Nah disini Jadi disini untuk SK pembagian tugas ini memang seperti ini agak berbeda Dan disini untuk yang jadwalnya untuk berikutnya Peserta verval sasaran 2, 3 dan juga 4 Ini adalah bersamaan Yaitu disini mulai dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023 Nah pada saat teman-teman peserta verval sasaran 2, 3 dan 4 ini mulai melakukan pendaftaran untuk vervalnya Seleksi administrasi Maka dari teman-teman peserta verval yang sasaran 1 Ini adalah untuk jadwalnya ini sudah selesai Yaitu sudah memasuki masa-masa perbaikan berkas Dan juga verifikasi serta validasi oleh petugas Dan disini kalau misalkan kita melihat Untuk jadwal dari teman-teman peserta verval sasaran 2, 3 dan juga keempat Ini adalah dilakukan pendaftarannya tanggal 22 sampai dengan tanggal 27 Februari Untuk sasaran 1 ini sudah kelar ya Untuk jadwal ini sudah tidak bisa Nah setelahnya ketika disini Inilah salah satu contoh tampilan dari akun teman-teman yang menjadi peserta verval di sasaran keempat Yaitu dari calon guru penggerak Maka disini sudah berubah ya Sudah berubah untuk yang diminta Itulah SK pembagian tugas mengajar guru Yaitu disini tahun 2021-2022 dan juga 2022-2023 Nah tentunya ini berbeda dengan dulu ketika kita Dari peserta verval sasaran 1 ketika melakukan update ya pada bagian ini Jadi kita untuk sasaran 1 kan hanya mengupload yaitu SK Pindahian SK dari pembagian tugas mengajar ya Nah inilah kita screenshot dari tutorial video sebelumnya Yaitu untuk tutorial yang berjudul cara verval administrasi bagi peserta sasaran 1 Nah disini terlihat dengan jelas Ketika kita disini dulunya untuk sasaran 1 Itu adalah untuk yang pindahian SK penggantan pertama ini sudah tidak perlu Ya kan Kemudian untuk pindahian SK kenaikan pangkat ini sudah tidak perlu Karena disini hanya ada tombol lihat berkas Lihat berkas Kemudian yang di upload itu hanya SK pembagian tugas mengajar guru Nah disini Nah ketika itu di sistem tentunya dari teman-teman untuk Petugas dari apa itu Dari peserta sasaran 1 itu tampilannya juga sama Yaitu seperti ini Yaitu kita upload hasil pindahkan SK pembagian tugas mengajar terakhir Yaitu tahun ajaran 2022-2023 Bisa asli atau fotokopi Jadi seperti ini kan Dan ini sesuai dengan surat edaran Surat edaran terkait tentang verval untuk teman-teman yang sudah lulus seleksi akademik Namun belum terpanggil ya Di tahun 2022 Nah setelahnya untuk saat ini kondisinya berubah Ternyata Dari awalnya seperti ini ketika kita mengupload Ketika masih ada tombol untuk unggah berkas Ini tampilannya hanya 1 tahun Namun sekarang ternyata disini menjadi 2 tahun seperti ini Namun disini kita sudah tidak bisa memperbaiki Dikarenakan disini untuk berkas pendahian Ini hanya ada yaitu tombol untuk melihat saja ya Jadi kita tidak bisa untuk mengubahnya Nah selanjutnya kalau misalkan kondisinya seperti ini Kira-kira bagaimana Apakah memang untuk perseratan dari peserta verval sasaran 1 itu berbeda dengan peserta verval yang sasaran kedua Nah selanjutnya coba kita cek kembali ya Ini adalah untuk jadwal dulu ketika kita peserta verval sasaran 1 Itulah pendaftaran tanggal 16 sampai dengan tanggal 21 Sehingga melebihi dari tanggal ini Untuk tombol kita mengupload mengganti berkas itu sudah tidak ada ya Apalagi berkas sudah kita ajukan Nah berikutnya disini dulu kita melakukan verval itu mengacu pada surat edaran Yaitu yang di upload itu SK bagian tugas mengajar tahun terakhir Yaitu 2022-2023 Inilah semasa 1 dan 2 ya Nah selanjutnya disini ternyata berubah menjadi seperti ini Menjadi 2 tahun padahal kita tidak bisa mengeditnya Nah kalau menurut saya inilah berdasarkan dari pengalaman Disini dikarenakan kemungkinan ya Kemungkinan Dari sistem Dari sistem SIMPKB ini dikarenakan sudah dimulai Ketika teman-teman dari pendaftar verval sasaran 1 Ini sudah selesai melakukan verval Tepatnya pukul 21 lebih Disini tanggal 21 Tepatnya pukul 23 lebih 59 Itu kan sudah tutup ya untuk portalnya Sebenarnya disini kita tidak bisa mengganti Dan itu masa transisi Masa transisi bagi teman-teman untuk peserta verval Yang sasaran berikutnya itu melakukan verval Jadi sistem yang ada disini Di SIMPKB PPG kita ini Ini turut terdampak ya Turut terdampak Yang awalnya disini hanya 1 tahun sesuai dengan surat edaran Ternyata disini semua dipukul rata ya Dipukul rata menjadi 2 tahun seperti ini Nah kalau misalkan disini menurut saya ini Kita tidak perlu mengkhawatirkannya ya Dikarenakan bagi teman-teman yang sudah seperti ini Asalkan ini pokoknya teman-teman ini bisa pantau terus ya Di akun SIMPKB nya Dikarenakan disini ada masa-masa perbaikan berkas kan Mulai tanggal 22 sampai nanti tanggal 8 Maret Nah kalau misalkan bagi teman-teman yang sudah mendapatkan tampilan seperti ini Yaitu ajuan data Anda telah disetujui Yang mana disini kita sebagai peserta verval sasaran 1 Maka teman-teman disini sangat aman ya Kita tidak perlu merisaukan terkait tentang perubahan sistem ini Dikarenakan memang sesuai dengan surat edaran Ini kita itu hanya diminta untuk mengupload yaitu SK pembagian tugas Itu tahun terakhir saja ya Hanya tahun terakhir saja Sehingga disini asalkan Kita sudah menguploadnya dan sudah benar Ini tidak akan berdampak pada kita Kita pantau nanti langkah berikutnya adalah seperti ini Ajuan data Anda telah disetujui Artinya disini teman-teman sudah mengantongi tiket aman Untuk kita lulus seleksi administrasi ya Jadi tidak perlu dihiraukan untuk masalah ini Karena kita ajuan datanya sudah disetujui Kalau misalkan belum setujui Dipantau terus ya Nanti kalau misalkan ada perbaikan Nanti akan ada tolak perbaikan Teman-teman masih punya kesempatan untuk melakukan perbaikannya Dan langkah berikutnya Setelah kita itu ajuan data berkas ini disetujui Langkah berikutnya nanti sesuai dengan jadwal pengumumannya Untuk sasaran 1 ini bersamaan dengan sasaran lainnya Nanti tambahin seperti ini Itu kepada atas nama siapa Ini adalah kita itu lulus seleksi administrasi ya Nah ini Kalau misalkan peserta verval sasaran yang keempat Nanti disini bisa lanjut untuk ikut seleksi akademik Setelah lulus seleksi administrasi Kalau misalkan peserta verval sasaran 1 Ini kita tidak akan ikut seleksi akademik ya Dikarenakan nanti langkahnya berbeda Setelah lulus seleksi administrasi Antara peserta verval sasaran 1, 2, 3, dan juga 4 Nah disini untuk jadwalnya Peserta verval sasaran 1 Kemudian ini adalah untuk peserta verval sasaran 2, 3, dan 4 Berikutnya disini adalah untuk contoh tampilan Dari peserta verval sasaran 4 Ini adalah persyaratan administrasi Untuk persyaratan ikut seleksi akademik Nah ini adalah untuk berikutnya Kita nanti dari teman-teman yang sasaran 4 Nanti seleksi administrasi lulus Kemudian ikut seleksi akademik Sesuai dengan alurnya Inilah peserta verval sasaran 4 Kalau misalkan sudah ini Nanti seperti ini Setelah itu nanti ikut seleksi administrasi ya Nah Ikut seleksi akademik Kalau lulus nanti konfirmasi kesediaan Kalau sudah dipanggil Beda dengan peserta verval sasaran 1 Kalau misalkan peserta verval sasaran 1 Ini adalah untuk tampilannya Sebenarnya ini Ketika kita sudah melengkapi semua ya Kita klik lanjut Kita mengupload skpbm Dan data kita disetujui Berikutnya kita lulus seleksi administrasi Maka langkah berikutnya Karena kita sudah lulus seleksi akademik Tahun 2022 kemarin Tinggal menunggu penempatan LPTK Maka teman-teman nanti Untuk yang peserta verval sasaran 1 Nanti langkah berikutnya adalah disini ya Langsung konfirmasi kesediaan ya Di langkah ketiga Nah setelah konfirmasi kesediaan Nanti kita penetapan mahasiswa Sesuai dengan LPTK yang kita konfirmasi Kemudian kita lapor diri Dan kita bersiap Sudah menjadi mahasiswa PPG Dalam jabatan tahun 2023 Kalau luluskan PPG Kita nanti menjadi guru profesional Yang memiliki sertifikat pendidik ya Oke demikian Semoga bermanfaat ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!